Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita mau buat soket kabel bawaan untuk sensor indikator seatbelt biasanya di mobil-mobil ada yang enggak ada kabel langsung bawaannya ini kita rangkai kita buat hari ini untuk proses bukanya sih dicongkel aja seperti ini ini sudah saya buka dan udah saya buat jadi langsung saya terangin aja dan saya jelaskan ini untuk bagian ini cuma dicongkel aja di bagian sini sama sini sama sini nah ini jadi dibuka kayak gini nah ini untuk proses bagaimana sensor indikator seatbelt bekerja jadi pada saat ini kalau pada saat kita enggak pakai ini bak kalau kita nggak pakai antara kuningan ini sama kuningan ini dia bersentuhan seperti ini nah bersentuhan seperti ini kuningannya jadi kalau pada saat dipakai kejakan neken kayak gini jadi kayak gini nah ini neken jadi ini sama ini berjauhan kalau dia nggak dipakai pada saat kita lepas serbetnya kayak gini kan nah ini bersentuhan lagi dia ini bersentuhan lagi bahannya sih gampang hanya kabel ini sekun yang kita pakai ini sekun sekun yang ceweknya sekun-keun bagian female bagian female nya terus kita gepengin kita ratain nah penting saya kerjanya seperti ini dilengketin aja ini pakai pakai lem tembak pakai lem tembak terus dilengketin disini antara ini sama ini yang penting dia harus bersentuhan jadi pada saat dia dipakai pakai yang ini kan nanti mendorong ngunci ngelok dia disini ini bawaan aslinya dari Hyundai new ascent atau apega seperti ini bawaan colokan seatbelnya nah jadi pada saat misalkan dia dipakai kayak gini posisinya kalau dia enggak dipakai antara kuningan ini sama kuningan ini berdekatan nah dia dan nanti sensor seatbelnya nanti di indikator dia akan muncul lambang seatbelnya kalau enggak dipas di posisi dipakai lambang indikatornya akan hilang seperti ini Hai terkita tes langsung di mobil kalau yang asli bawaannya kayak gini nah beda bawaan aslinya kabelnya ini udah udah langsung ada kabel bawaan ini yang bagian sopir nah ini yang bagian sebelah kiri sopir bagian korsi penumpang sebelah kiri saya ambil saya bongkar saya mau praktekin cara bagaimana cara proses pembuatannya soalnya teman-teman teman-teman yang di YouTube nanya ada yang ada kabel bawaan ini ada yang bawa ada yang ada ada yang enggak ada jadi kita buatkan tutorial bagaimana proses pembuatannya pokoknya mekanisme kerjanya kayak gini ini nah ini pas dia lagi dipakai pos posisi colokan seatbel itu nyolok ke dalam ke dalam sini jadi kayak gini posisinya dia berjauhan tapi pada saat enggak dipakai kayak gini kan nah dia bersentuhan indikator akan menyala kalau gini indikator akan mati oke kita untuk yang bagian sininya ini kan ada lekuan lem ini bagian sininya ada diratain biar pada saat posisi kita pasang seperti ini dia akan gampang kalau kita buka ini pasti otomatis kita akan lem posisinya ini kan ada memang bekas ada leman tapi ini memang bisa dibuka ini soalnya ada bagian pengaitnya ini memang bisa dibuka tetap tuh pas kita nutup kayak gini harus kita lem harus kita lem ulang nah kayak gini oke kita coba dicoba dulu di mobil ya oke hari baru kita tes dicoba langsung di mobilnya nah ini udah soket bawaan dari yang asli yang udah saya pasang mau kita dicoba nah ini udah kita colokin langsung dan kita tes coba ini saya karetin dulu sebelum di lem kita tes kontak di speedometer nah speedometer sensor indikator silbetnya nyala kayak gini nah terus kita coba colokin seatbelnya kita colokin seatbel nah indikator sidik speedometernya mati nah coba kita cabut lagi nah sensor di indikator speedometernya lah oke seperti itu aja tutorial pembuatannya langsung aja gampang kok nggak susah yang penting yang penting paham bagaimana cara kerja dari sistem seatbelnya ini indikator sebagai indikatornya yang penting paham seperti video yang saya jelasin tadi oke thank you oke eventually qua不多 oke NOW oke oke oke